Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iryansyah Menyalurkan bantuan kebutuhan bahan pokok Untuk masyarakat terdampak coronavirus disease atau COVID-19 Keseluruh kabupaten kota se-aceh Di halaman kantor dinasosial Aceh Kamis 9 April 2020 Dalam sambutannya, Nova menjelaskan Bahwa sasaran bantuan yang disalurkan hari ini Mengacu pada program nasional Yang diperuntukkan kepada pekerja dampak COVID-19 Antara lain, buruh pekerja harian lepas Pedagang kecil, buruh bangunan, dan pekerja informal lainnya Oleh sebab itu, sambung PLT Gubernur Seiring dengan tindakan-tindakan pembatasan Kita juga harus menyantuni masyarakat kita Karena memang mereka tidak bisa bekerja Akibat dari pembatasan-pembatasan Yang bertujuan untuk mencegah menularnya wabah ini PLT Gubernur menambahkan Ada beberapa bentuk jaring pengaman sosial atau JPS Yaitu bantuan sembako dan bantuan langsung tunai atau BLT Dana yang digunakan untuk pelaksanaan JPS ini Berasal dari biaya tak terduga atau BTT sebesar 118 miliar rupiah Nova merincikan, hingga saat ini dana BTT telah digunakan setengahnya Nova juga menjelaskan, mulai hari ini Pemerintah Aceh akan menggunakan skema anggaran kedua Yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa Dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 Berdasarkan data sementara, bantuan pemerintah Aceh yang disalurkan melalui dina sosial ini Akan diserahkan kepada 61.584 kepala keluarga di seluruh Aceh Yang pertama skema social safety net itu sebulan sekali Jumlah rupiahnya, tadi saya bilang Pak Sekta sedang meng-exercise Kira-kira jumlah rupiahnya ya, kira-kira 500 ribu Satu bulan, satu kata Nah, tapi kita tidak ingin ini overlap dengan program-program social safety net yang lain Ada PKH, BPMT, nah ada program social safety net kita di provinsi, ada di Kabupaten Kota Jangan nanti satu kata bisa dapat tiga skema, ada yang lain yang tidak dapat Jadi satu bulan sekali kita rencanakan tahap pertama sampai dengan April, Mei, Juni Kalau COVID-19 belum selesai, kita lanjutkan Juli, Agustus, September Saya berharap September selamat-lamatnya COVID-19 ini sudah berlalu Paket bantuan ini telah diverifikasi, divalidasi, dan disahkan menjadi keputusan Bupati atau Wali Kota Dalam kesempatan tersebut, NOVA kembali menegaskan komitmennya melindungi seluruh tenaga kesehatan Yang saat ini berjuang dalam penanganan COVID-19 di Aceh Selama ini, sambung NOVA, seluruh upaya pencegahan telah dijalankan Semua saran dan masukan diakomodasi Karena dalam kondisi wabah seperti ini tidak cukup dengan menjalankan visi dan misi pemerintah saja Tetapi membutuhkan dukungan dari semua pihak